Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah ala jazili ni'amihi wa ifzalihi وَمَيَّزَا بَيْنَا أَهْلِ الْعِلْمِ وَفَضْلِهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنَا خَيْرِ رُسُلِهِ سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا وَشَفِعِنَا وَقُرَّةِ عَيُّنِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَابِعِيهِ وَحِزْبِهِ من يومنا هذا إلى يوم رقائه أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وَكُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ segenap para habaib, para alim ulama, para orang tua, para guru yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan hadir bersama dengan kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Da'i ilallah, Al-Habib al-Mahbub Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Abtas Al-Ta'anallahu bitulih hayatih dan mudahan Allah banyakan umurnya Allah luaskan rizkinya Allah sempurnakan kesehatannya Allah berkahkan hidupnya dunia dan akhirat Guru kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustaz Khairun Nul Kalam Sahibul Majlis Ananda Al-Ustaz Muhti Setiawan SPDI Orang tua kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustaz Haji Ahmad Sayyadi Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Mahfud Orang tua kita Bapak Haji Naufal Beserta dengan para hadirin Hadirat yang hadir dalam kesempatan malam hari ini Yang mudah-mudahan kita Keluarga kita dan seluruh orang yang kita cintai Berada di dalam lindungan Allah SWT Di dalam Al-Quran Al-Karim Allah SWT sering kali menyebut yang namanya waktu Dalam Al-Quran Allah sering menyebut yang namanya waktu Terkadang Allah berfirman di dalam Al-Quran Dalam Al-Quran Allah berfirman Dalam Al-Quran Allah berfirman Sering kali Allah menyebutkan waktu-waktu di dalam Al-Quran Yang menunjukkan bahwa waktu adalah Anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita Seandainya Seumur hidup seseorang bergelimang dosa Terakhir sebelum dicabut oleh malaikat Orang ini sempat ibadah kepada Allah Orang ini sempat mengucap dua kalimat syahadat Sebelum akhirnya dia menghadap Allah SWT Misalnya umur orang 60 59 tahun 11 bulan Maksiat puluh Cuman satu hari doang Sebelum meninggal Tawbat Kemudian ibadah kepada Allah Kira-kira itu orang matinya baik apa enggak Baik apa enggak Kenapa baik Karena yang dipandang adalah Husnul Khotibah Akhir yang baik Jadi yang satu hari ini Mengalahkan 59 tahun lebih Yang lalu Kapan dia ini baru merasakan Bahwa satu harinya itu adalah Ni'mat Allah yang baik Ni'mat Allah yang mulia Ini orang bakal ngerasainya di akhirat Makanya kata Allah Wa kullu wa syurubu bima aslaptum Hani'an Bima aslaptum fil aiyamil Khali'ah Kata Allah Makan yang banyak Minum yang banyak Dimana? Di sorga Kenapa sama Allah disuruh makan yang banyak Suruh makan Semaunya Minum Semaunya Yang senang Yang enak makan Kenapa kata Allah Bima aslaptum fil aiyamil Khali'ah Sebab apa yang telah Kamu perbuat dulu Tadkala ada Di alam dunia Itu kalau cuman satu hari Itu kalau misalnya orang Nuntut ilmu Mulu kerjaan Nuntut ilmu Imam-imam kita Nuntut ilmu Ada ulama kita Namanya Abu'l'aliyah Rufay Seorang tabi'in Namanya Rufay Disebutnya Abu'l'aliyah Kata beliau Kuna nasma'u Riwayata Ashabi Rasulullah Sallallahu Aleyhi wasallam Kata beliau Begini Saya Mendengar Riwayat Dari Sahabat Rasulullah Tentang hadis Rasulullah Jadi dia dengar Nih Wa kunna bilbasrah Pada saat Kami dengar Hadis Dari sahabat Nabi Kami Berada di Kota Basrah Nih Perhatikan Kami mendengar Hadis Rasulullah Di saat Kami berada Di kota Basrah Di Iraq Dengarin Kata Sahabat Nabi Dengar Kata Tabiin Kami Mendengar Hadis Rasulullah Di kota Basrah Di Iraq Kami Tidak Senang Kami Tidak Kuas Sampai Kami Harus Mengarungi Lautan Sampai Kami Harus Berjalan Ke kota Madinah Kami Baru Puas Kalau Kami Mendengar Langsung Dari Mulut Sahabat Nabi Sallallahu Alhamdulillah Coba Ini Kira-kira Begini Kira-kira Ini Kalau Majlis Subhanul Ahbar Direkam Di Youtube Begitu Direkam Di Youtube Atau Misalnya Live Ada Nggak Yang Ngeliat Dari Youtube Kemudian Ngomong Begini Wah Saya Nggak Puas Lewat Youtube Langsung Saya Datang Aja Kejati Keramat Ada Yang Begitu Kira-kira Ada Apakah Nggak Ada Apakah Nggak Yang Ada Bukan Begitu Ah Udah Udah Masuk Youtube Udah Live Udah Live Di Youtube Live Di Instagram Udah Nggak Usah Datang Kejati Keramat Bener Nggak Begitu Kan Nggak Bada Mau Datang Itu Penyakitnya Ini Yang Datang Ada Nggak Yang Paling Jauh Datang Dari Tanggerang Ada Nggak Nggak Ada Paling Dari Jati Makmur Sahabat Nabi Dari Kota Basrah Di Irak Untuk Mendengar Hadis Rasulullah Dari Sahabat Nabi Beliau Relak Hadir Ke Kota Madinah Itu Berapa Jauhnya Kota Dengarin Sahabat Nabi Maka Jangan Males Malesan Ini Kalau Yang Muda 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 Males Ntar Emang Kalau Tua Rajin Eh Emang Kalau Lagi Muda Males Ntar Kalau Tua Rajin Ini Yang Tua Yang Rajin Karena Mudanya Rajin Yang Tua Rajin Karena Mudanya Rajin Silahkan Dilihat Yang Tua Yang Kaga Rajin Kemusholah Orang Tua Yang Kaga Rajin Kemasjid Emang Dari Mudanya Begitu Coba Coba Lihat Benar Bukan Enggak Benar Bukan Benar Bapak Kita Begitu Enggak Jadi Romana Makanya Diseringin Dari Sekarang Kita Kalau Lagi Sehat Aja Enggak Mau Datang Ke Majlis Taklim Bagaimana Kalau Sakit Mudah Aja Kaga Mau Belajar Apalagi Kalau Udah Tua Kita Lihat Nabi Allah Adam Ala Nabina Wa Ala Abdu Sala Wassalam Kata Al-Imam Al-Bukhari Radiyallahu An Dalam Sahih Al-Bukhari Beliau Ngomongnya Begini Inna Allah Azza Wajalla Lamba Khala Adam Ala Suratih Tatkala Allah Menciptakan Nabi Allah Adam Dengan Gambarnya Nabi Adam Maksudnya Dengan Gambarnya Nabi Adam Itu Nabi Adam Jadi Orang Itu Udah 30 Meter Nih Kalau Ini Kan Kecil Dulu Nih Nih Kalau Kita Kan Kecil Dulu Dilahirin Dulu Habis Dilahirin Berkembang 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 Gede Kalau Nabi Allah Adam Enggak Emang Dicintain Allah Tingginya Udah Langsung 30 Meter Begitu Udah Selesai Allah Ciptakan Nabi Allah Adam Kata Kata Kamu Kesana Kesatu Perkumpulan Emang Siapa Yang Lagi Ngumpul Malaikat Lagi Bada Ngumpul Kata Allah Dengerin Apa Yang Mereka Katakan Nabi Adam Disuruh Dengerin Apa Yang Malaikat Omongin Itu Nabi Suruh Dengerin Kenapa Karena Yang Bakal Diomongin Amal Malaikat Kepada Nabi Allah Adam Ini Akan Menjadi Petunjuk Hidupnya Nabi Allah Adam Dan Cucuk Keturunan Nabi Allah Adam Ini Kita Cucuk Turunan Nabi Adam Itu Petunjuk Apa Yang Pertama Kali Dia Ucapkan Nabi Allah Adam Ngomong Assalamualaikum Kata Malaikat Alaikassalam War Rahmatullahi Ini Kita Sekarang Begitu Enggak Kalau Ketemu Eh Kalau Ketemu Teman Bagaimana Assalamualaikum Baga Eh Jujur Ketemu Teman Assalamualaikum Baga Kaga Orang Islam Bukan Itu Baru Ketemu Teman Bagaimana Ketemu Yang Kagak Kenal Ketemu Teman Aja Enggak Assalamualaikum Mulai Dari Sekarang Seringin Kalau Ketemu Teman Ucapkan Assalamualaikum Minimal Nabi 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 Bukan Rasul Bukan Wali Bukan Apalagi Kiyai Bukan Habib Bukan Ustad Bukan Eh Makin Belagu Belagu Nabiullah Musa kata Allah yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran beliau mencari Nabiullah Khadir apa kata Nabiullah Musa ini sudah jauh-jauh Nabi Musa sudah jauh-jauh nyari Nabiullah Khadir sudah nyari jauh begitu ketemu itu di dalam Al-Quran itu cuma buat nyari tiga pertanyaan doang cuma buat menjawab tiga pertanyaan doang di Quran sejauh-jauhnya itu Nabiullah Musa datang sebelum nuntut ilmu Nabiullah Musa ngomong hal at-tabi'uka boleh apa kagak saya ngikut boleh apa kagak saya gabung itu Nabi pengen ngikut Nabiullah Khadir ngomongnya boleh gak saya ngikut ini sekarang di majlis Subhanul Ahbar kira-kira ada gak yang datang ke Ustaz Mubti ngomong Ustaz boleh gak saya ngaji ada gak yang ngomong begitu ada maka gak gak ada kan main-main celok-mencelok aja kan duduk-duduk aja kan itu udah gak di masalahin udah cuma ada yang salah dari kita kalau memang itu udah kita gak lakuin jangan sampai datang aja males apa niatnya niat datang ke majlis ilmu untuk menghilangkan kebodohan di dalam diri kita eh jangan niat yang lain ya niat misalnya wah biar masuk Youtube niat misalnya buat kesohor nah jangan itu niat-niat kagak bagus tuh majlis yang model begitu kagak bakalan lama digerus apalagi kalau misalnya ngumpulin majlis nih misalnya nih majlis banyakin orang buat apa ntar biar kalau dikit lagi pilkada ini majlis bisa dijual bisa dapat sumbangan kira-kira ada gak yang niat begitu tuh ada gak yang niat begitu wah hati-hati gak bakalan lama gak bakalan lama niat di majlis datang ke majlis niatnya buat dipanggil ustad sering-sering ke majlis ntar dipanggil ustad enak ini orang sekarang kalau dipanggil ustad begitu ustad bukan dipanggil ustad nyengir paham gak ustad bukan nyantren kagak ngaji kagak dipanggil ustad nyengir ustad nyengir orang mana gira buat girang dipanggil ustad tanggung jawabnya tanggung jawabnya besar kitab kitab ilmi diulang oleh al-imam al-bukhari di dalam kitab nikah bab bab tentang nasihat seorang ayah terhadap anaknya hadisnya sama cuma diulang apa kata sayyidina umar kuntu ana wajarun ni'minal ansar dulu saya dan tetangga saya dari ansar fi bani umayyata ibn zaydin berada di perkampungan suku umayyah bin zayd wahiyya min awalil madinah adanya di atas kota madinah sebelah timur jadi amal rasulullah sayyidina umar tempatnya rada jauh apa kata beliau ini apa tetangganya sayyidina umar kunna natawawabu an-nuzula ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami kata sayyidina umar ganti-gantian mengunjungi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu yauman waanzilu yauman beliau ini tetangga saya beliau hadir ke tempat rasul hari ini saya hadir besok ganti-gantian fa'idha nazaltu kata sayyidina umar maka tak kalah saya yang hadir ji'tuhu bi khabari dhalikal yaum minal wahyi waghairih saya akan mendatangi tetangga saya itu dengan apa yang saya dengar dari wahyu atau yang bukan wahyu dari al-quran ataupun hadis rasul sallallahu alaihi wasallam waizha nazala fa'ala mitla dhalik kalau giliran dia yang datang dia juga ngerjain begitu tuh liat sahabat nabi wah sahabat nabi liat sampai begitu omar rasulullah ini kalau emang kagak mampu gak bisa datang tiap minggu ke majlis taklim dia ganti-gantian lu catet ya ntar yang lu dapet di majlis lu kasih tau gua ntar giliran gua yang datang gua kasih tau lu adanya model begitu kita nih eh woy adanya model begitu gak ada tuh biar kita tau kekurangan kita besok kita tutupin itu kekurangan ini nih ini orang-orang penting kita nih orang penting kenapa saya bilang orang penting presiden kalau lagi ngomong itu ada yang nulis gak presiden kalau lagi ngomong ada yang nulis sebabnya gak sekretarisnya ini begini 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 ini ada yang nulis gak sekretarisnya begitu presiden ngobrol sama keluarganya sekretarisnya nulis gak gak nulis tapi kita semua ini ditulis Amarokib Atid dari dulu sampai waya gini ini kita nih ditulis Amarokib Atid dari dulu sampai waya gini oh saya mau dateng ke majlis Subhanul Ahbar cuma ada keluarga saya keluarga saya kurang seneng kalau saya hadir ke Solo emang apa gede gajah misalnya ini mah ada gak yang begitu ini misalnya begitu kata ulama Nabi Allah Yusuf ala nabina wa'ala fdhul s.a.w. Nabi Allah Yusuf dibilangin nama keluarganya keluarganya ngomong apa buat Nabi Allah Yusuf uktuluh ini keluarga Nabi Yusuf uktuluh bunuh aja Yusuf mah bunuh tapi orang lain yang gak kenal Nabi Allah Yusuf apa kata beliau akrimi mazwa muliakan ini orang kasih ini orang tempat yang mulia terkadang ini mah terkadang gak semuanya terkadang terkadang ada sedara kita modelnya begitu ada ini kita kalau pengen ngapa-ngapain yang muda-muda tenang Nabi Allah Yusuf itu beliau mimpi jadi orang mulia diangkat-angkat mimpi jadi orang mulia yang namanya bintang ama matahari bintang ama bulan sujud ama Nabi Allah Yusuf itu pertama kali mimpi setelah melewati proses mau dibunuh dipenjara difitnah ujung-ujungnya beliau jadi raja diawali dengan mimpi diakhiri dengan kenyataan menjadi raja makanya tenang-tenang aja hadir di majlis ilmu biar pada sabar ini kira-kira gara-gara corona kemarin sama majlis ilmu kira-kira kangen apakah enggak eh kangen apakah enggak kangen bener kangen sama majlis ilmu kangen cobain ntar besok kita tes malam rubuh depan kita tes kira-kira banyak apakah yang datang kan katanya kangen ini kita enggak ada yang tahu kapan kita dipanggil sama Allah subhanahu wa ta'ala enggak ada yang tahu makanya nih yang masih muda-muda nuntut ilmu tuntut ilmu biar baik tuntut ilmu biar rajin tulis ilmunya jangan pake gengsi belajar sama yang muda kalau emang kita ini kagak bisa belajar enggak bakalan martabat kita turun enggak bakalan malah naik martabat ini misalnya ada yang umurnya 40 tahun ngaji ustadnya umurnya baru 27 ngaji kalau emang enggak bisa ngaji jangan enggak ngaji jangan al-imam syafi r.a beliau ngajinya luar biasa imam malik r.a itu sahabat-sahabat yang ngomong apa kallabtul ardo arba marrot ini buat nyari ilmu nih kata beliau saya udah keliling dunia empat kali empat kali keliling dunia sama orang-orang alim begitu kelilingin dunia niatnya nyari ilmu kelilingin dunia niatnya memperbanyak saksi dia sujud disini ntar jadi saksi dia di hari kiamat dia sujud disitu jadi saksi dia di hari kiamat dia datang ke Perancis dia datang ke Itali dia datang ke Meksiko dia datang ke Amerika dia sujud disana di hari kiamat tempat-tempat itu bakal jadi saksi dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kalau orang-orang kita ada enggak yang begitu datang ke Amerika lo mau ngapain oh gue pengen banyakin saksi ntar di hari kiamat di Amerika ada enggak yang sembahyang ada enggak yang lihat model begitu belum ada itu kalau orang alim begitu makanya kata Allah apakah sama yang tahu sama yang kagak tahu enggak sama nah ini makanya kita biar pada rajin nuntut ilmunya ya biar pada rajin ntar ini yang kecil-kecil begini ntar gede ntar yang tua-tua pada saatnya dipanggil sama Allah kalau generasi mudanya pada kagak bisa bagaimana ini yang bakalan pada ganti-gantian ini saya semuanya dah yang pada tua-tua itu ntar bakalan dipanggil sama Allah ini kiraan ini ntar kalau ini kagak bisa bagaimana menerusin perjuangan Nabi buat orang tua yang hadir malam hari ini supaya kita tidak berat mengeluarkan biaya untuk anak kita apakah dia sekolah apakah dia santren apakah dia di majlis ilmu supaya tidak berat kita mengeluarkan biaya pikirkan bahwa kita nyantrenin anak bahwa kita nyekolahin anak bahwa kita nyuruh anak hadir ke majlis taklim supaya besok dia bisa meneruskan perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kalau kita begini nih hadir niat hadir majlis kenapa nyenengin hati Nabi emang emang apa Nabi suka orang orang yang berilmu Nabi suka ngumpul ngumpul buat majlis ilmu Nabi suka orang kalau dia tidak punya ilmu bawaannya nyalahin orang mulu ini orang kalau tidak punya ilmu bawaannya nyalahin orang Sayyiduna Umar rada'allahu ta'ala pernah marah sebelum saya tutup saya cerita begini satu ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab rada'allahu ta'ala anhu bertemu dengan Sayyidina Hudhaifah ibn al-Yamani Sayyidina Hudhaifah ibn al-Yamani bertemu dengan Sayyidina Umar Sayyidina Umar nanya khaifah asbahtaya Hudhaifah Hudhaifah pagi ini kabarnya bagaimana kata Sayyidina Hudhaifah ibn al-Yamani kata beliau nih asbahtu kata beliau pagi ini saya asbahtu karihan anil hak asbahtu uhibul fitnah pagi hari ini saya demen sama fitnah saya benci sama kebenaran ini kata Sayyidina Hudhaifah saya di bumi punya sesuatu yang Allah kagak punya di langit bayangin kata Sayyidina Hudhaifah ini pagi saya demen dengan fitnah kata Sayyidina Umar udah mau marah udah mau disamperin datang Sayyidina Ali ibn al-Iqah ibn al-Iqah ini Sayyidina alim orang alim kenapa karena dari kecil masuk islam udah dari kecil udah masuk islam dari kecil semua yang didengar wahyu dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wassalam kata Sayyidina Ali itu Hudhaifah benar benar dia ngomong kalau dia demen dengan fitnah benar benar dari mana kata Sayyidina Ali alam tasma khaulallah tidakkah kau mendengar hirman Allah al-malu wal-banuna zinatul hayati dunia bukankah kamu dengar hirman Allah kalau yang namanya harta yang namanya anak itu adalah perhiasan dunia innama awladukum wa amwalukum fitnah kan Allah yang ngomong kalau anak kalian harta kalian itu fitnah dia emang demen sama duit demen sama anak wah iya juga terus katanya dia gak suka sama kebenaran apa innahu yakrohul maut waman minnala yakrohul maut yang dimaksud dengan kebenaran adalah kematian emang dia kagak demen mati kita terus kata sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu terus dia ngomong dia punya sesuatu di bumi Allah kagak punya di langit kata sayyidina ali benar dia punya bini dia punya anak Allah kan kagak punya bini gak punya anak ya sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu bisa menjawab itu semua kenapa karena beliau memiliki ilmu itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam ana madinatun ilmi wa adiyun babuha makanya belajar dah ilmu belajar tentang apa namanya keseharian kita jangan dismelein belajar wudhu belajar sholat jangan dismelein itu 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 yang ditanya sama Allah nanti di hari kiamat itu sholat emang ditanya apa kerjaan kita ditanya sholat dulu ditanya kalau ada orang ya lo ngaji apaan sapinah lo ngaji apaan ngaji bab wudhu masih wudhu mulu lo ngaji bab sholat masih bab sholat mulu diurusin kalau ada orang ngomong gitu suruh datang ntar kita tes bisa apa kaget orang jadi jangan apa-apa ngeremehin jangan jangan diremehin itu yang penting di saat nanti nih ini kalau kalau saya tanya tentang rukun wudhu saya tanya tentang syaratnya wudhu insyaallah masih pada ingat yang di sekolah kira-kira kalau saya tanya tentang IPA IPS kira-kira masih ingat apa kagak udah kagak bakalan ingat apalagi udah lulus pada lain ilmunya Allah mah beda makanya perhatiin rajinin seringin datang ke majelis-majlis ilmu mau berkah jangan jangan jauh dari majelis ilmu mau berkah nih jangan jauh dari majelis ilmu wah saya saya udah ikutin majelis ini majelis saya udah ikutin lima tahun tetap aja saya nganggur-nganggur juga tetap aja saya miskin-miskin juga emang emang majelis bukan buat nyari duit majelis bukan buat nyari duit tapi kalau sabar insyaallah hidupnya diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala sabar tapi biar sabar ini kalau kita mau ngaca Nabi sallallahu alaihi wasallam pikirin enaknya dimana saya semalam mikirin Nabi enaknya dimana gak dapet tapi Nabi enjoy nikmat enak kalau kita bandingin nama kita itu Nabi nikmatnya dimana gak ketemu kalau kita bandingin nama kita Nabi lahir udah diambil oleh Sayyidah Halimah Sa'adiyah sebelum lahir ayah udah meninggal diambil Masyidah Halimah Sa'adiyah radiyallahu alha begitu ada peristiwa dada beliau dibelek dikembalikan kepada ibunya cuman berapa tahun doang ibunya meninggal diasuh oleh kakeknya kakinya meninggal diasuh oleh Sayyidah oleh Abu Talib Abu Talibnya orang miskin Nabi suruh ngangon Nabi nih orang yang paling mulia ngangon terus ngapain Nabi dagang jadi sales majikannya Sayyidah Khadijah radiyallahu anha Nabi yang jualin udah enak enak mulain Nabi dapat wahyu dimusuhin terus diapain diusir belum perangnya belum ngurusin umatnya yang masih apa namanya lagak lagak legek umatnya yang istilahnya belum paham ntar berantem ntar begini ntar ngambok ntar ngadat coba kira-kira bayangin gimana kira-kira rasulullah enaknya di sebelah mana ini kalau kita udah enak banget dateng majlis majlis dengerin tempoh-tempo molor ada yang gitu molor lagi majlis molor emang apa emang ya gue susah tidur di rumah ngapa tau kalau di majlis cepat banget ada yang begitu ada gak yang begitu itu obat dokter kalah itu gak perlu obat dokter kalau susah tidur dateng ke majlis dateng ke majlis asal gurunya udah mulain aja mulain kriyep 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 aja matanya lo ngapasih mata lady usap-usap aja rasa-rasanya ada lem aja mata romanya kelopak mata atas sama kelopak mata bawah romanya pengen ketemu aja udah kelar dibangunin bangun udah kelar ya udah kelar ya cepat banget ya cepat banget bules ntar udah kelar kelar tau-tau depan ada nampan ada nasinya enak amat ini kita udah kayak di sorga ini kurang enak apa kalau begitu itu orang-orang yang sibuk sama dunia perhatikan malam-malam lagi nangkut barang masukin ke truk pagi-pagi besok udah kagak kuat bangun tidur dia pengen ngapa-ngapain susah mau ngapa-ngapain ngeri mau ngapa-ngapain takut itu orang-orang di luar begitu gak nikmat ini minum kopi higienis apa kagak ini minum kopi ntar kira-kira darah tinggi apa kagak kira-kira kena gula apa kagak ya kan enakan begini ya benar gak enak begini kan minum kopi oke minum teh oke nasi uduk oke kebuli dilepuk wah bagaimana aja udah pokoknya enak aja udah enak jadi kalau di majlis itu namanya majlis dibilang apa namanya riadul jannah majlis itu taman syurganya Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di bumi nah jadi ilangin egonya kalau datang ke majlis ya kalau mau dapet ilmu ilangin egonya jangan ah siapa yang ngajar dia cetek siapa yang ngajar dia ah gak ada seujung kuku gua ada yang begitu orang gak bakalan dapet ilmu atau orang begitu tuh biasanya yang begitu itu memang yang kagak punya ilmu ngomong sebakul ilmu kagak ada nah ngaji biar rajin duduk dengan niat yang baik dengan niat yang bagus insyaallah semua keinginan dan hajat kita insyaallah segera dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ingat yang paling penting buat yang muda zaman sekarang gak usah neko-neko yang paling penting nih yang paling penting yang paling penting sholat jangan ditinggal sama majlis taklim jangan ditinggal udah itu dah ya sholat jangan ditingg ditinggal terakhir saya mau ngasih quiz ini buat yang di bawah buat yang di bawah aja yang di panggung kagak buat yang di bawah ada orang sholat tapi kagak pake wudu gak pake tayam mum tapi sholatnya bener sholatnya sah ada yang bisa jawab saya kasih 200 ribu ada yang bisa jawab ada yang bisa jawab saya hitung sampai 3 1,2,3 dah kan sampai 3 itu udah 3 kalau saya ngomong 3 baru salah gak ada yang bisa jawab gak ada orang yang belakang sholat di dalam bahasa Arab sama dengan as-sholah as-sholatu ala waktiha sama tulisannya dengan as-sholatu ala rasulillah sholat lugatan ad-ju'a sholat adalah do' do' sholat sholat yang tanpa wudu tanpa tayam mum adalah sholat yang berarti do'a kepada nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kalau kita tahu kalau kita tahu itu bahasa Arab sama sholawat itu sama sholat yang kita kerjain 5 waktu itu bentuknya bentuk tulisannya memang dia-dia juga sholat 5 waktu itu di Arab namanya sholawat as-sholawatul khams itu sholawat 5 waktu sholat 5 waktu sholawat juga sama tulisannya namanya ada kitab namanya ada yang tahu ada kitabnya Imam An-Nabhani radiyallahu ta'ala anhu ada fi afdulis sholawat itu ada kitabnya beliau tentang sholawat-sholawat kepada nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi kadang-kadang teka-teki itu bisa buat nguatin apa namanya hapalan kita bisa nguatin oh ternyata ini oh ternyata ini sering diutarakan oleh para alim ulama makanya sering hadir di majlis-majlis ilmu insyaallah hidup kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala selamat untuk pembukaan ini mudah-mudahan semuanya bisa istiqamah untuk ngaji setiap minggunya semuanya bisa hadir di setiap minggunya mau hadir di majlis ini boleh di majlis yang lain boleh begitu pokoknya majlis-majlis yang baik ngajarin yang baik-baik itu boleh semua yang gak boleh yang ngajarin gak baik yang ngajarin gak baik ini begini kalau ada muridnya ngikut di majlis yang lain itu gurunya marah itu guru gak baik itu lu dateng gak lu dateng kemarin ke sana ya jangan ngaji lagi lu disini ada gak yang begitu tuh nah agak bagus tuh ustad begitu tuh jangan tuh jangan ikutin pokoknya mau kemana yang namanya ngaji mah yang penting ngajinya benar ustadnya bagus ustadnya benar ahlus sunnah wal jamaah ikutin dimanapun kalau disini seminggu sekali harinya beda di tempat lain silahkan tuntut ilmu mudah-mudahan kita semua mendapat rida Allah subhanahu wa ta'ala walafuminkum supaya lebih kelihatan NU supaya lebih kelihatan NU wallahul muwafiq ila akwamid tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh